Intro Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022, dengan mengusung tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negeriku. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menggelar jalan santai bersama seluruh OPD dan masyarakat di Provinsi Jambi, Sabtu 19 November 2022, bertempat di Komplek Perkantoran Gubernur Jambi. Turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, dan juga hadir oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Ferry Kusnadi, Forkopimda, serta ratusan masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut. Jalan santai dilepas oleh Wakil Gubernur Jambi, Haji Abdullah Sani, didampingi Sekda Provinsi Jambi, Haji Sudirman, Kadis Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. M. Ferry Kusnadi, SPOG, Kepala BPOM Jambi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Terlihat peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Provinsi Jambi, Rumah Sakit Kambang, Rumah Sakit Mitra Hospital, Rumah Sakit DKT, Rumah Sakit Bayangkara, Stikes, Akper, KKP, Voltekes, Labkes Provinsi Jambi, serta masyarakat umum. Seminta Kambang, Rumah Sakit Dinas Kisah Marikadzok Kambang, Serta Masyarakat Umum. Jadi hari ini kita akan meragukan yang e Comment Santai Terangkang geli dari Kesihatan masyarakat amat 약간 Tenggib Indonesia ku, ängehat negeriku. Mari kita mulai, saya akan pergi bersama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ribuan peserta jalan santai berjalan tertib menyusuri kawasan Telanepura dipandu drum band dari Akbar Garuda Putih. Terima kasih telah menonton! Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 mengangkat tema Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama, bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif, sehingga Indonesia kembali sehat dan kembali tumbuh. Berbagai upaya kesehatan terus dilakukan dalam bentuk preventif, deteksi, dan responsif, dengan harapan jumlah kasus menurun dan kesembuhan meningkat, serta kematian dapat dicegah. Momentum pandemi juga dimanfaatkan pemerintah untuk terus berbenah, melakukan perubahan pada sistem kesehatan di tanah air. Kemenkes saat ini tengah melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada enam bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan, sekaligus bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! 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 Penurunan kasus COVID-19 harus disikapi dengan bijak, kewaspadaan diri harus ditingkatkan guna mencegah lonjakan kasus yang tinggi. Sebab potensi peningkatan lonjakan kasus COVID-19 atau gelombang baru COVID-19 dapat terjadi bukan hanya dari virus COVID-19 yang bermutasi, melainkan faktor-faktor lain yang dapat menstimulasi persebaran penyakit perilaku masyarakat, lingkungan, layanan kesehatan, dan cakupan vaksinasi COVID-19 termasuk potensi lonjakan kasus pada hari-hari besar. HKN ke-58 mengangkat tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negeriku ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama, bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar Indonesia kembali bangkit dan kembali sehat. Tantangan yang dihadapi sangat berat, semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Namun, di tengah tantangan yang berat, patut disyukuri Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global tersebut. Indonesia sebagai Presiden G20 sekarang akan menunjukkan bahwa Indonesia mampu memulai transformasi sistem kesehatan di Indonesia dan juga akan menunjukkan bahwa perubahan sistem kesehatan global juga harus dilakukan. Untuk memastikan anak kita, cucu kita akan jauh lebih siap dibandingkan bila ada pandemi berikutnya. Bapak Ketua Komisi 4 DPR Provinsi Jambi, Dokter Kakanda Padli Sudria, Bapak Sekretaris Daerah Bapak-bapak Staf Ahli Bapak Asisten Bapak Kepala OPD Di lingkungan Provinsi Jambi Seluruh Direktur Rumah Sakit Yang ikut pada hari ini Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kemudian juga ada KKP Kemudian ada Direktur Poltekes BPJS Kesehatan Dan undangan yang hadir pada acara Jalan Santai pada hari ini Izin Bapak Untuk hari ini saya cuma melaporkan Dalam rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional Yang ke-58 pertama kali Lomba Senam Rentak Kudo Yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 Di Rumah Sakit Bayangkara Provinsi Jambi Kemudian juga ada Lomba Karaoke Yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 November Dikoordinir oleh Rumah Sakit Beratanata Provinsi Jambi Kemudian juga ada acara Bukacara dari HKN pada hari Senin Kemarin di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 14 November Rapuncak Dan hari ini kita laksanakan Acara Jalan Santai Kemudian Lomba Bakia Yang dikoordinir oleh Rumah Sakit Rumah Sakit Bayangkara Dan Rumah Sakit Bayangkara Dan Rumah Sakit Bayangkara Tarik Tambang dikoordinir oleh Kautekes Dan Lomba Hadang dikoordinir oleh Kepala BPOM Bapak Alex Itu mungkin rangkaian pada hari ini Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan tetap Himbawan kemarin dari Bapak Gubernur Dikarenakan COVID juga sudah mulai agak meningkat Untuk kegiatan promosi kesehatan Dan 5M-nya untuk diperketat kembali Mungkin izin itu Bapak Wakil Gubernur Laporan dari saya Dan mudah-mudahan Yang berzeki pada hari ini Dapat membawa pulang Hadiah-hadiah yang sudah kita sediakan Lebih kurang saya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swasiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dua komisi Empat DPRD Provinsi Jambi Dan rekan-rekan yang lain Para Kepala OPD Staf ahli asisten Dan utamanya Bapak Segda Saya ulangi Bapak Segda Para asisten Staf ahli Kepala OPD Kepala Dinas Kepala Badan Khususnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Juga rekan-rekan dari Santi Vertikal Lembaga terkait Dari BBCS Dari MPOM Juga utamanya Dari para rekan-rekan Direktur Rumkit Yang Alhamdulillah Bersama-sama kita semuanya Teman-teman sekalian Pertama Izinkan saya Tentunya menyampaikan Membacakan Sambutan Bapak Gubernur Saya mulai dengan Salam beliau Salam sehat Salam semangat dari beliau Mohon doa Mudah-mudahan beliau tetap sehat Walafiat Pertama Bersyukur kepada Allah SWT Di pagi yang indah Yang cerah Mudah-mudahan berkah ini Kita sama-sama Telah dapat melaksanakan Jalan santai Dalam rangka hari Kesehatan nasional Ke 58 Tingkat Provinsi Jambi Allahumma sallala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Bapak ibu saudara hadirin Yang saya hormati Sama-sama kita tahu Bahkan sangat Memahami bahwa Kesehatan Merupakan Investasi utama Dalam membangun Suatu bangsa Yang unggul Dan berkualitas Kesehatan Jasmani Dan rohani Yang optimal Menjadikan kita Sebagai masyarakat Yang tangguh Dan kokoh Di dalam Memperkuat karakter Dan jati diri Bangsa Bangsa Yang sehat Tentu Berbanding lurus Dengan tingkat Kecerdasan Dan kualitasnya Sehingga Memiliki Kemampuan Yang maksimal Guna bersaing Dengan bangsa Dan dari Negara yang lain Dalam upaya Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Sama juga Kita tahu Olahraga Merupakan Salah satu Faktor Penunjang Yang perlu Menjadi Perhatian Pemerintah Serta seluruh Pihak terkait Termasuk upaya Untuk meningkatkan Minat masyarakat Provinsi Jambi Di dalam Berolahraga Slogan Pemerintah Yakni Memasyarakan Olahraga Dan mengolahragakan Masyarakat Merupakan Wujud upaya Pemerintah Di dalam Menjadikan Olahraga Sebagai Aktivitas Sehari-hari Yang Membudaya Di masyarakat Tentunya Konsistensi Dan rutinitas Dalam menjaga Kesehatan Dan kebugaran Masyarakat Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Berbagai Parian COVID-19 Yang telah Kita lewati Bersama Hingga Saat ini Kasus Terkonfirmasi Mulai Melanda Kembali Di daerah Kita ini Berbagai Upaya Telah Kita lakukan Mulai Dari Melakukan Protokol Kesehatan Seperti Memakai Master Dan lain-lain Sampai Dengan Usaha Percepatan Vaksinasi COVID-19 Tentu Upaya Kita bersama Ini Yang menjadikan Kondisi Saat ini Berangsur-angsur Normal Dalam Melaksanakan Berbagai Macam Kegiatan Sebagaimana Kegiatan Jalan Santai Dalam Rangkah Hari Kesehatan Yang kita Laksanakan Pada Hari ini Kendati Telah Terkendali Saya Tetap Berpesan Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Mawas Diri Usahakan Untuk Terus Melaksanakan Protokol Kesehatan Seperti Mencuci Tangan Sebelum Konsumsi Makanan Dan Minuman Dan Seterusnya Dan Seterusnya Oleh Karena Itu Atas Nama Pemerintah Provinsi Jambi Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Sekedat Jajaran Kesehatan Serta Masyarakat Provinsi Jambi Yang Telah Berjibaku Bahu Membahu Berperan Aktif Di Dalam Melaksanakan Pembangunan Kesehatan Di Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Dilakukan Mulai Dari Diri Sendiri Keluarga Hingga Peran Dalam Masyarakat Bapak Ibu Yang Saya Hormati Saya Berharap Kegiatan Orangga Jalan Santai Ataupun Olahraga Lainnya Dapat Menjadi Sarana Serta Pemacu Semangat Di Dalam Menjaga Daya Tahan Tubuh Dan Kesehatan Menuju Bangkit Indonesia Sehat Negeriku Sesuai Dengan Tema Hari Kesehatan Nasional Sebelum Mengakhiri Sambutan Nisa Ucapkan Selamat Telah Mengikuti Jalan Santai Dan Dinaikan Dengan Berbagai Lomba Dan Lomba Semoga Olahraga Seperti Ini Tidak Hanya Kita Lakukan Hanya Saat Tapi Menjadi Sebuah Kebiasaan Kita Dalam Keseharian Dalam Gerangga Menciptakan Daya Tahan Tubuh Kita Menuju Kesehatan Lahir Dan Batin Demikian Bisa Sampaikan Dan Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Yang Ke 58 Ini Mari Bersama Sama Kita Berada Kembali Semuanya Tanpa Kecuali Kita Bangkit Semangat Untuk Menuju Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Jambi Ini Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menarik Pengendian Door Price Nah Ini Dia Akan Kita Faksikan Bersama L Dan Juga L L Terima Kasih Terima 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 Ada Pak Sekda Juga Kita mohon perkenan Ketua 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 Beliau Hadir Bersama Sama Kita Mohon Ijin Bapak Mohon Ijin Untuk Bapak Wakil Gubernur Dan Bapak Sekda Ketua 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 Untuk undian ini ada dua jenis kertas ada yang warna biru ada yang warna putih jadi saya sebutinnya yang warna dan juga besar kecil ya betul sekali jadi ada undian besar sama undian kecil itu yang sepeda listrik Langsung hadiah utama pak sepeda listrik yang dipegang sama pak Kayaknya punya saya pak Langsung merasa punya undian sendiri ya Sekarang saya megangnya yang biru kecil ya kan Siap-siap yang megang kupon warna putih besar Hadiahnya sepeda listrik Siap-siap pak Langsung beruntung Dan ditandai dengan mendapatkan sepeda listrik Khusus saja bagi yang pemegang nomor Satu 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 Malenia Malenia Baik Sini dulu pak Pak siapa namanya pak Sini dulu pak Kita kenalan dulu dong Kesini pak Kesini pak Benar ya bu Boleh lihat Oke benar Silahkan Pak dengan bapak siapa pak 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 Julianto Tadi subuh doanya apa bapak Salat atau tubuh ya Alhamdulillah Alhamdulillah rezeki ya Baik selanjutnya Disini dulu ya pak ya Silahkan untuk pengambilan undian untuk kedua Mandi kagak mau dapat kupon gimana caranya Yang kecil, biru kecil, dipegangin ya Nomor 20 Nomor 20 Yang kecil, yang biru kecil Lewat, lewat Satu sepeda gunung poligon Seperti sepedanya ada tiga ya Seperti sepedanya ada tiga Masih cuci Masih cuci Yang beruntung untuk yang selanjutnya, yang ketiga sepeda tentunya Masih cuci pak, masih cuci Masih cuci pak Kayaknya ini orang gak punya masih cuci di rumah kayaknya yang menang nih Satu, empat Satu, empat Delapan Delapan Tiga Satu, empat, delapan, tiga Yang besar Boleh maju ibu Satu berapa tadi pak? Satu Satu, empat, delapan, tiga Satu, empat, delapan, tiga Emak gue yang menang ternyata Silahkan bu Kita persilakan tutup bapak Kadis Untuk ambil undian Yang kecil Baik banget bapak gue nih Yang kecil dipegal ya Udah kecil dipegalin lagi gak? Silahkan TPL ini 32 inch pak Ini 306, biru kecil 306, yang biru kecil 306, satu kali 306, dua kali 306, tiga kali Ada, 306 Ada, 306 Bapak ikan tangan dari sebelah sana Mungkin ada Gak ada, lewat Kita ambil yang baru ya Baik, Bapak Kadis boleh ambil Tiga Busu hati boleh Silahkan pak Yang kecil lagi atau yang besar Yang kecil atau yang besar Silahkan pak Kadis Yang besar Yang besar Yang putih Yang megang kertas warna putih Siap-siap ya Silahkan gue Pak 301 301 Kupo Tudian yang besar Yang besar Warna putih 301 301 301 Ada Lihat Ada, boleh ke depan Balik Gak bisa pakai mata Mati-mati Ya Allah Ada Coba di cek dulu Siapa nama emang? Buski Dari Stika segaruda putih Kayaknya stika segaruda putih Tadi pagi soal subuh semua ya Oke Silahkan Langsung Baik ya Sudah Boleh bergabung Boleh berdiri di depan miliknya masing-masing Digabung aja Silahkan Silahkan Boleh bergabung Berfoto bersama Ya Oh bukan lagi Mohon maaf Ini yang mendapatkan kulkas Tadi perginya Naik motor Kalau gak bisa bawa Kulkas Pulangnya pakai mobil saya aja Pak Bawa kulkasnya Biar Biar terin ke rumah saya Maksudnya Semoga abis ini anak unah aja yang menang Kakek foto kasih bapak naik Ya Allah Oke Silahkan dipoto Oke Sudah teman-teman pers Dan juga teman-teman media Sudah teman-teman Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpa mu ya sayang Bagaimana malam tidak berlalu Seperti mati Cintaku tanpa mu ya sayang Bagaimana malam tidak berlalu Kalau maksud bisa aku mendapatkan Muka ditulis yang menjadi Muka Muka Aku jadi penasaran Sampai mati Takkan ku berjuangkan Dengan pengusung tema bangkit Indonesia ku sehat negeriku selain jalan santai Dinkes juga menyiapkan door price pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah untuk semua peserta yang mengikuti jalan santai HKM selamat menikmati 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 selamat menikmati